Oke guys kita lanjut ke match yang pertama ya antara tim Falcon melawan Selangor Red Giants Sekais pake Nolan dan Kenji dia pake Baxia Assassin Teng ya Sudah dipatahkan kuncinya Yes dan apakah tim Falkos akan menjadi tim yang kedua dari mena yang dipatahkan Iya ini satu perwakilan ya dari tuan rumah lagi yang masih berjuang ya loh nanti kita akan lihat tapi itu Innocent dia pakai hero power lo bisa ada perbedaan pendapat ya dari 40 dan juga KB tadi dari berdasarkan draft jujur memang ketika asasin bertemu dengan tank jungle Baxia apalagi Baxia lebih tepatnya ini balik lagi ke makro dulu dari Baxia nya karena late game menurut gua tuh apapun yang terjadi asasin akan menang ketika udah di late game oke tapi sekarang kita kondisinya melihat dimana dari Sekis ini bener-bener memberikan pressure terhadap jungle tapi yang mungkin satu hal bisa diantisipasi adalah gimana super ini menutup dina rotasinya rotasinya yang sangat cepat dari Nolan harus bisa ditutup untuk seorang super supaya Baxia nya tuh nggak kalah cepat untuk farming iya kan sebenarnya di awal kalau untuk awal nggak cepat tapi lihat agresif dari Kenji langsung ngepuk ke arah kram biar nanti di turtle nya dia menang darah aku ya aku berharap nih dari terisanya tuh nggak kram 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 karena kita lihat di sini sudah akan bertemu para pasukan dari tim selang red giants di arah top lane good night bersama dengan ding tapi nampaknya mereka lebih lebih fokus menjual level 4 supaya tak telah menjadi pilihan utama ini kan tank jungle memang harus utamain balik dari objek netral kalau seandainya udah pakai tank jungle dan netral objektifnya kalah itu bakal rugi banget karena aduh farming sama sasin dari segi apapun dia banyak kalah satu level lho benar Wow satu level yang menang itu sangat mengerikan untuk para pasukan dari tim selang red giants tapi nampaknya mereka dengan udah adanya level empat yang di tangan dari kram dan juga ini bisa jadi tujuan dari temen-temen selang red giant tapi hati-hati enggak ada retribution sementara Kenji masih punya Oke lihat yang memilih untuk tempat terlebih dahulu menuju orang Kenji supaya zoning-up terjadi dan pakaian-pakaian-pakaian dari tim selang red giant from Malaysia tetap dapet sih tetap dapet guys Oh my god ini early game yang diimpikan oleh para asasin bahkan lihat tim terjadi lagi di arah mid Oke mereka berjuka arah belakang dengan tim yang terjadi membuat para pasukan dari tim falcons mereka sadar Lim mereka nggak boleh engage mereka nggak boleh terima undangan tempat yang diberikan salah ngorek giant karena mereka punya power early juga walaupun baksi adalah parut-parutnya iya iya kan itu yang satu kerugian juga waduh langsung mati bis menit tiga loh udah nggak bener-bener bisa nggak kabur lagi Wah kalau bisa kita bicarakan sedikit sih kondisinya saat ini agak cukup berbahaya untuk para pasukan dari tim falcons pertama mereka early-nya udah tahu mereka mereka tidak bisa mendapatkan kemenangan ini bahaya untuk haritnya kenapa haritnya juga butuh waktu tapi butuh waktu ketika banyaknya Nusen udah beli Wintol kredis ini membuat harit agak cukup terbatas pergerakannya mau tidak mau good night yang akan membuka hal tersebut karena ding bukan tipikal untuk opening gue cukup cukup setuju dengan itu ya kalau memang ngomongin good night dia punya pilihan penalti penalti zone ya kalau memang berani ya maksudnya ambil penalti zone buat opener doang gitu loh karena dia bisa pakai kombinasi skill yang dibuat kabur juga Valentina terhitung hero in-and-out yang menurut gue enak tapi kalau seandainya memang perlu super ya super aja nggak masalah sih Cik nggak ya dia nggak pakai Minion Fury gitu kan kalau dengan catatan targetnya pas ya kalau super udah bisa dapetin juga udah bagus tapi kalau memang dia but kondisinya super butuh momentum untuk bisa mendapatkan informasi dan dia merelakan good night selama larnya bebas itu enggak masalah berdua oke tapi tertentu langsung disetap lagi dong selangor ya kenapa kaya dulu dulu kayaknya yang dapet sekaligus nah malah itu ding astaga lah mungkin ini agak sedikit miskomunikasi Wah kalau ding dia pakai lethal tumbang deh sekaligus pasukan dari selangor pakai kuantum charge bro emblemnya bro berikan bahkan Tartal kenapa aku bisa bilang memberikan Tartal tadi lihat ketika Yums melempar nosen-nosen malam berdekatan dengan Tartal dan retribusi jadi malah point bingung dari bottomland dari lark mencoba untuk mendapatkan Innocence tapi nampaknya gagal ini di akhir ketika udah menjadi item pertamanya juga ini udah bakal enak banget ya udah bisa berdansa di dalam chronodash nya nanti di kata zaman reinforce juga supaya ada bottomland ini ini Innocence juga mau nggak mau ya dia recordernya belum penuh di jalan lagi sih ya dia harus lebih cepat untuk bisa meng-clear minion dia nggak boleh ketinggalan satupun lap early game yang harusnya kalah dari seorang Innocence kali ini kondisinya sama bahkan dan dengan satu Tartal yang dibagi oleh tim Falcons walaupun dia ketinggalan tiga point kill is ok Lim masih punya catch up power tapi goldnya udah mulai makin menipis nih keunggulan selangor yang tadi sampai di angka 3000 sekitar 3000 gold kurang lebih sekarang udah mulai menipis lagi dikejar juga sama tim falcon turun ke angka 2000 gold tadi sempat 1000 gold juga dan ini bakal menjadi bahaya karena di mid game nilai 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 Oke tapi nampaknya Sekis belum bisa mendapatkan pick of the art complete bahkan dia sekarang rumah belakang dengan zaman force yang sudah terbuka kondisinya saat ini di arah Gotland dari lark itu nggak bakal bisa defense karena top ke altar turretnya kalau nggak dibantu ya dia harus temenin lah ya dia harus temenin banget paling nggak berdua biar dia punya vision juga tambahan dalam rumputnya dan pushnya Kenji penalti zone tapi nampaknya kalau mereka memaksa tifat ini akan menjadi kerugian untuk seorang si Kenji 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 dia punya power burst yang cukup kuat dibandingkan keram dan para pasukan dari tim Selangor berjalan sekenapa mereka aku bilang yang rugi kondisi saat team fight terhadap turtle Kenji masih kuat Kenji masih power keram nggak punya power penalti zone untuk zoning out tersebut dan yums sekarang satu-satunya jawaban dia nggak boleh ngelempar Kenji untuk kedua kalinya biar taruh badannya aja cukup di depan sana tapi pilihan terbaik makan yumsnya ini dia yang dilakukan oleh tim Falcon mereka tahu Ji seperti yang lu bilang tadi mengandalkan yam seorang itu sudah susah apalagi ketika yumsnya dirincer dan hodin wangnya tumpang guys waduh dari arah yang salah kenapa arah yang salah karena lihat disana bertapa banyak ya para pasukan dari Selangor siap berkumpul yumsnya juga pelakang sering-terkumpul wangnya sering-terkumpul wangnya sering-terkumpul wangnya sering-terkumpul sekis melihat infatnya tidak ada bisa dikontor kenyai mati juga guys itu dia lempar yang benar kalau dia lempar karena yang salah seperti tadi mungkin tantok ketiga akan ditangkan tim Falcon ya ya Atsheter dan Flicker itulah jawaban yang paling tepat zoning out bagian belakangnya tapi gua menemukan satu buah kejanggalan juga dari tim Falcon Mereka empat satu ada di bawah dari larknya salah satu damage terkuat untuk saat ini tapi mereka all-in banget mereka pegang tertunya seakan-akan mereka ready set-up ding ding muset dah woi 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 gila waaah gg dingnya sih setidaknya dia masih bisa ketsa bis Nambut buat kita unggih nyaris yang hampir saja bisa menyilaukan sosok seorang ding dan mungkin ding sekarang downing lag ya man side dia nggak boleh lagi terburu-buru untuk bisa melakukan teamfight atau topik off dari flanking tapi dia harus bisa megak landing-nya dulu iya iya dia harus power landing-nya dulu apalagi Pak itu kan hero yang terhitung high mobility daripada terislah dia bisa pegang untuk learning jauhnya tapi yang gua rasa memang tim falcon nih ngerasa bahwa haritnya masih butuh farming lark ini masih butuh item maka dari itu dari tadi kita lihat dari laningnya itu dipegang juga sama lark nah nih bagian atas bedanya di backup mereka mau coba tuker sih ini ding 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 lalala eh muset itu orang jadi satu-satunya pribadi guys waduh banyak di sini guys ketika dia belum dapetin informasi dia berani banget open dan langsung di belakang menon-puling coba terdapatkan kata-kata tapi tak pakai tidak bisa bisa di depan sana fokus berjalan-satunya masih aman dihalau oleh saat saya keseluruhan bersama dengan super orang menjadi korban kenji 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 lihat mereka meluluh lantang ngelort aja ke sini ngelort bang ngelort bang sebagai target utama dari seorang kenji pun ditutup oleh sikis sumi bener-bener selamat dari nyawa yang udah diutup maut iya inilah selangor nengang namun flicker yums melihat karabeng power tomming like output itu terbang di sana udah muncul duluan bos sudah melakukan camping jadi dia melihat visionnya tadi bener-bener kelihatan banget dingin masuk dia cukup pede juga pakai flicker yang enggak masalah karena lor bisa disekir oleh selangor red giant dan inilah selainnya itu lebih dinya guys raksasa dari Malaysia yang bisa ngedominasi di MPL Malaysia kemarin bahkan menumbahkan homeboys yang sekarang sudah ada di babak knockout dengan 42 itu dia ini ini memang gameplay mereka gitu loh inilah mereka sesungguhnya mereka berani bermain dengan asuransi web game tapi tetap bisa pegang early gamenya sementara untuk tim Falcon sendiri mereka sedikit kebingungannya setelah larknya sangat dibutuhkan tapi dia nggak bisa ada yang terjadi yang diharapkan aku masuk ke dalam aku keras aku kamu ingat aku ingat aku ingat aku ingat aku ingat aku ingat supernya buset inosensi speaker bos oke gila gila 10 menit doang menghacurkan ini tuan rumah loh bos bisa satu kosong gila sekelas tuan rumah dibantai guys oke lah kita lanjut ke game yang kedua geser masih punya kesempatan mengelawannya sih kesini